Halo Tribunars, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Nurholis, ex-ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Jambi, dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Selain Nurholis, Tengku Ardian Syah yang merupakan ex-kuasa hukum KPU Tanjung Jabung Timur, juga ikut serta dieksekusi di Kota Jambi. Kejari Tanjung Jabung Timur, Yenita Syah mengatakan, Tengku dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung terbukti secara sah melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan, kasus penyalahgunaan dana hibah KPU Tanjap Timur pada 2020, dan Nurholis atas penyalahgunaan dana hibah KPU Tanjap Timur 2020. Menurut Yenita Syah, belum dapat diinformasikan secara detail, esok hari pihaknya akan melakukan press release kepada awak media untuk informasi lebih lengkap. Yenita Syah menjelaskan kedua terpidana diinapkan terlebih dahulu di Kejari Tanjung Jabung Timur. Selamat menikmati. Terima kasih. Demikian berita hari ini. Sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.